Intro Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali Partai dari Magician from Riga tak bosannya untuk ditunggu dan dilihat partainya Ya, sang penyihir dari Riga, Mikhail Tal Biasanya selalu melahirkan partai yang indah Enak dilihat, sehingga banyak penggemar menanti partai Tal Kali ini kita tampilkan partai Mikhail Tal saat melawan Atanas Kolarov di Reykjavik tahun 1957 Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat keindahan partainya Mikhail Tal sebagai putih memulai permainan dengan E4 Di respon Atanas Kolarov C5, pertahanan Sicilia Lalu kuda F3, D6, D4, CxD4 dan balik dibukul kuda Kemudian Kolarov melanjutkan kuda F6, mengancam pion Lalu Tal membela kuda C3, dibalas A6, langkah tenang tapi penting Mencegah putih memainkan perwira ke B5 dan kelak dapat membuat dorongan pion B5 Gajah G5 Kuda B ke D7 Gajah C4 Memantau titik lemah F7 Kemudian Kolarov melanjutkan permainan dengan mengeluarkan menterinya ke A5 Mengancam gajah putih sekaligus melakukan pakuan ke kuda Sehingga hitam mengancam pion E4 Tal merespon dengan langkah menteri D2 Menutupin dan juga melindungi gajahnya E6 Bermaksud membuka jalan gajah Dan Tal melanjutkan dengan rokada panjang B5 Mengancam gajah Dan di posisi ini Tal bukannya memundurkan gajahnya ke B3 Tal terlintas pikiran dengan dua perwirannya yang mengarah ke pion hitam E6 Dan tanpa menyanyiakan tempo Segera Tal melakukan pengorbanan dengan gajah pukul pion E6 Dan tentu saja Mau tak mau Kolarov harus memukulnya Dan kuda mengambil Raja ke F7 Tal mengorbankan satu perwirannya Dengan imbalan posisi pertahanan hitam yang kacau balo Dan menjadikan perkembangan perwirannya yang lambat Hitam dipaksa untuk konsentrasi melindungi rajanya Tanpa sempat melakukan perkembangan perwira Tal melanjutkan kuda makan gajah Dan balik di pukul benteng Menteri kali D6 Posisi menteri yang sangat ideal Di tengah-tengah pertahanan musuh Kolarov melanjutkan B4 Menekan kuda dengan maksud menghilangkan perlindungan terhadap pion A2 Dan kuda maju ke D5 Sekarang pion A2 tanpa perlindungan lagi Dan langsung disergap hitam dengan menterinya Tal memainkan bentengnya ke dalam permainan Ia ke tengah dengan ancaman mengerikan dorongan pion A5 Raja G8 Tampaknya Raja ini telah aman dengan posisi yang kembali tertutup Tapi lagi-lagi Tal menelanjangi pertahanan Kolarov Gajah kali F6 Dan G kali F6 Kembali pertahanan hitam sedikit terbuka Terutama lubang Lajur G yang menganga Dimana putih dapat memanfaatkan baris ketiga dengan bentengnya Lalu langsung masuk melalui lajur G Dan benar saja Mikhail Tal bermain benteng D3 Memanfaatkan baris ketiga yang terbuka Langkah benteng ini memiliki dua fungsi Sebagai pertahanan Memblokir pion hitam ke B3 Serta sebagai penyerang dengan peluang ke G3 Oke Kolarov melanjutkan menteri A1 Raja D2 Menteri kali B2 F4 Menutup harapan hitam Mendatangkan bala bantuan serangan dengan kuda ke E5 Hitam melanjutkan dorongan pion ke B3 Kuda E7 Skak Raja ke pojok Dan benteng kali B3 Menteri ke A2 Menteri D5 Menyerang benteng Dan benteng ke A7 Kuda ke G6 Di posisi ini apabila hitam Memakan kuda Maka putih dapat melanjutkan dengan langkah-langkah yang indah Dengan benteng ke H3 Skak Benteng baris ketiga ini menjadi berbisa Melakukan skak sekaligus discover attack ke menteri Setelah raja menghindar Tentu saja menteri makan menteri Dan sangat mudah bagi putih untuk melanjutkan kemenangan Oke kita kembali ke permainan Oleh karena itu di partai aslinya Hitam melanjutkan rajanya ke G7 Kuda kali F8 Dan raja mengambil E5 Kuda kali E5 Hitam mencoba mengorbankan kudanya Dengan harapan bentengnya dapat membantu perlindungan terhadap rajanya Tapi semua itu sudah terlambat Tal masih dapat melakukan pukulan melalui jalan lain Menteri C5 skak Dan serangan ke gajah Raja G8 Dan menteri pukul gajah Raja F7 F kali E5 Di posisi ini Hitam mencoba melakukan Counter attack dengan menteri ke A5 skak Dan ditutup putih dengan menterinya Benteng ke D7 skak Dan raja ke C1 Sampai disini hitam menyerah Pertukaran menteri tidak terhindarkan lagi Bila bertukar menteri Maka putih akan menuju ke permainan akhir yang menguntungkan baginya Bila menteri hitam mengindar Maka ada ancaman pion ke D6 yang skak Dan menggarpu benteng Hitam kalah segalanya Hitam kalah materi dan posisi Kalah satu benteng penuh Dan bahkan kalah satu pion Posisi raja hitam yang sangat terbuka menyulitkan hitam untuk bertahan Berikutnya kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin Kuncinya Benteng ke E5 Apabila B4 Maka raja ke G2 B3 Dan H3 skak mat Atau apabila hitam melanjutkan rajanya ke H3 Maka benteng ke E4 Raja kali H2 Dan benteng ke H4 skak mat Dan berikutnya kita tampilkan problem catur terbaru Silahkan dipelajari Dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.